walaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah saya bilangin di bapak di grup gitu kita mulai jam 7 oh iya bapak mohon maaf bapak seperti yang di ituin sampai suami saya ke bapak itu kemarin kan kita review di youtube nya itu tidak ada suara memang kemarin kan youtube apa itu zoom nya kan lagi luar biasa ya bukan cuma suami saya yang bermasalah tapi banyak semua itu jadi tidak ada suara boleh gak kalau bapak misalnya mereview aja yang kemarin hanya bagian-bagian terkecil aja lah bapak terus nanti kan berarti ada ya karena ada yang tidak mengikuti pengen kemarin apa sih pelajarannya gitu itu maksud saya banyak hal gitu saja bapak maaf bapak jazakallah insyaallah bahkan menjadi bagian dari tradisi belajar sebelum masuk pelajaran baru kita merewin kembali pelajaran yang sudah baru masuk ini bagaimana bisa dimulai bisa bapak mungkin insyaallah ini udah masuk jam 7 insyaallah kan udah akan masuk sebenarnya ini kan bisa yang aslinya bapak itu tuh 30 ya pak ya yang sudah terdaftar di grup saya tapi memang untuk saat ini saya keluar itu maksudnya beberapa temen nanti kalau dia memang sudah bener-bener dia bolak-balik ikut akan saya masukkan grup grup balago ini kan kita kan pengennya istikomah ya saya tidak akan pengen 2 kali mengeluarkan orang gitu kan bapak jadi mungkin 30 30 sampai 40 mungkin insyaallah begitu baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalat wassalam ma'ala asrafil ambiya wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in tema besarnya tasbih cakupannya pertama konsep apa itu tasbih konsepnya udah paham baru ada namanya rukun rukun tasbih habis konsep rukun dipaham nanti kita ulang lagi baru macam-macam tasbih baru yang terakhir yang sudah ini tasbih balik ini yang akan kita ulang baru kita masuk konsep sedikit gambaran kata tasbih ini disini dari sabbaha sabbaha yusabiyu tasbih artinya menyerupakan maka dari makna harfiah tasbih sudah mengantarkan kita tentang konsep tasbih apa itu menyerupakan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena menyerupakan berarti ada unsur serupa ada unsur serupa kalau boleh saya tulis kalau boleh saya tulis tasbih adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain sesuatu disebut sesuatu apa saja dengan sesuatu yang lain harus ada unsur serupa mungkin tidak ada unsur serupa dalam satu sifat menggunakan alat ini dia gampang si A seperti si B jadi ini si A seperti si B dalam segi pandai nah ini disebut struktur kalimat tasbih selesai konsep tasbih itu struktur kalimat tasbih ya bisa dipaham insyaallah boleh tanya pintu seperti meja dalam segi bahan sama-sama kayu ada unsur serupa awan seperti kapas dalam segi putih maka jelasnya namanya mengulang ini bumi seperti bola dalam segi bulat larinya bagaikan kilat dalam segi cepat rambutnya seperti arang dalam segi hitam kalau saya ganti rambutnya seperti ombak dalam segi apa gelombang gelombang jangan wajahnya seperti ombak wajahnya bergelombang awan bagaikan kapas dalam segi putih cita-citanya bagaikan bintang dalam segi tinggi suami pulang ke rumah melihat istri sudah berdandan lalu dia berkata engkau bagaikan bidadari itu tas dalam segi apa cantik cantik cantikan mana cantikan beda dari eh ngaku itu nanti bagian kajian setelah rukun tasbih terus istri pulang dari majlis taklim dijumpai si bapak di rumah sudah dandan rapi si istri bilang kau bagaikan arjuna dalam segi apa tampon gaya penampilan boleh apa saja dalam segi gagah umpamanya itu ada unsur itu dalam segi dalam segi ya lirikannya bagaikan pedang pasti feeling kita oh iya dalam segi tajam dalam segi tajam bagaikan pedang dalam segi tajam ilmunya seperti laut dalam segi kau hilang-hilang ya dalam segi luas nah lelah ini kemana ini pak bisa macam-macam ini hilang gambarnya ya tidak kok pak ada bumi seperti bola dalam segi bulat larinya bagaikan dalam segi cepat iya jadi kita teruskan tadi ada berita duka kok lewat itu ya sidul meninggal Allah Allah bener apa ilmunya seperti laut dalam segi luas tuh ilmunya luas itu masih belum terbayang seluas apa maka hadir struktur kalimat tasbih memberikan gambaran lebih jelas itu surga luas gak luas belum kebayang tuh luasnya tapi Allah memberikan struktur kalimat tasbih luas seluas apa langit dan bumi kayak begitu satu orang nanti dapat satu surga ada buminya ada langitnya ada mataharinya ada bintang-bintangnya lengkap itu satu orang ayo pusing 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 itu standar pusing itu normal kenapa karena itu medannya bukan medan akal ya medan iman manusia ibarat pasir satu kontainer sementara benda langit ibarat pasir di seluruh permukaan bumi banyak jadi satu butir pasir manusia dapat satu apa namanya bube dan lain akhlaknya bagaikan sutra dalam segi lembut nah mulai ini abstrak akhlaknya lembut bagaikan sutra beda beda dengan kulitnya lembut bagaikan sutra itu konkret bahasa semakin abstrak semakin tinggi semakin tinggi semakin indah maka semakin tidak dipaham itu bahasa semakin indah itu lihat karikatur bahasa indah atau tidak indah gimana indahnya gak dipaham apalagi sastra rendra kalau bawakan sastra itu tinggi banget maknanya ya apalagi pantomin tak bersuara bahasa bahasa enak ditonton gitu kurang kata-katanya bagaikan madu dalam segi manis itu itu namanya konsep ya jadi bapak ibu menyerupakan apa saja dengan apa saja dalam satu sifat itu namanya tasbih baru kemudian itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam satu sifat menggunakan alat baru contoh al-ilmu kan nuri filhidayah al-ilmu sesuatu yang diserupakan karena emang dia diserupakan al-ilmu maka dia disebut apa musyabbah disebut musyabbah disebut musyabbah al-ilmu ini unsur unsur tasbih harus ada musyabbah K pada contoh kan nuri K ini unsur adat adat disebut adat oleh karena itu mengidentifikasi tasbih dalam Al-Quran atau hadis gampang sekali lihat adatnya kalau ada K pasti pasti tasbih kalau pasti tasbih berarti tinggal cari apaannya yang diserupakan itulah dia musyabbah Allah menjadikan mereka seperti daun dimakan ulat apaan yang diserupakan mereka diserupakan dengan apa daun dimakan ulat apa yang diserupakan dalam contoh ini ilmu diserupakan dengan apa cahaya cahaya ini disebut musyabbah bih tuh musyabbah bih nih lihat tulisannya dengarkan ucapannya jangan lagi nanti ada musyabbih tapi yang betul musyabbah bih dalam segi apa ilmu diserupakan dengan cahaya dalam segi memberi petunjuk tufilhidayah maka filhidayah disebut wajhusyabbah wajah itu wajah wajah itu artinya segi segi yang menyerupai antara ilmu dan cahaya maka karakteristiknya hidayah itu ada pada nur ada pada ilmu gak bisa dibantah kalau engkau seperti singa dalam segi berani maka sifat berani ada pada engkau ada pada singa pertanyaan mana yang lebih berani engkau sama singa mana singa 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 sebagai apa musyabbah bih keadaan berkata wajhusyabbah harus lebih kuat pada musyabbah bih pesawat seperti kilat dalam segi cepat mana yang lebih cepat kilat itu dia konsep wajhusyabbah harus lebih kuat pada musyabbah bih gak ada yang lebih kuat pada musyabbah andai kata ada kita belum sampai nanti dua tahap dari sekarang dan semakin lebih menarik lagi namanya tasbih makhluk baru kembali ke sini nih bumi seperti bola dalam segi bulat pertanyaan mana musyabbah bumi bumi karena dia yang diserupakan mana musyabbah bih bola diserupakan dengannya musyabbah mana wajhusyabbah bulat bulat karena itu secara sederhana dapat disumpulkan sifat sifat bulat ada pada dola ada pada bunga pertanyaan berikutnya mana yang lebih bulat olak olak terutamanya lebih kuat wajhusyabbah lebih kuat pada musyabbah bih semua tasbih kayak begitu ilmu seperti cahaya dalam segi memberi petunjuk mana yang lebih memberi petunjuk ilmu yang memberi mana yang lebih kuat cahaya ini cahaya lebih kuat pertama secara bahasa kaedah bahasa cahaya itu konkret konkret itu lebih kuat ini lebih kuat karena konkret batasan konkret bisa ditangkap dipahami oleh salah satu panca indera itu lebih kuat nanti bisa dibuktikan harus lebih kuat ilmu abstrak antara abstrak sama konkret lebih kuat boleh kita buktikan mati lampu di kelas lalu orang alim yang punya ilmu masukin ke kelas satu kelas jadi terang apa enggak enggak walaupun sekelas fakure sehat masukin ke dalam enggak tapi kelas mati lampu gelap nyalakan lilin terang apa enggak terang terang itu namanya lebih kuat singa lebih berani lebih kuat lebih kuat bidadari lebih cantik itu namanya lebih kuat jangan dibalik bidadari seperti istriku katak pas saya undur diri ini belajar tasbih itu maknanya lebih kuat oke semua tasbih nah dalam contoh-contoh tasbih kayak begini diperhatikan mushabah lebih kuat larinya bagaikan kilat dalam segi cepat mana yang lebih cepat kilat dia sebagai apa mushabah bih mushabah bih boleh saya ini diberi garis ini mushabah bih mushabahnya lari lari dan memang begitu ada mobil cepat masuk kayak kilat kita bahasa kampungnya kayak kayak itu ada tasbih dalam segi cepat empat unsur ini disebut rukun tasbih apa rukun tasbih mushabah terus ini adat adat itu apa saja kata apa saja yang maknanya seperti dalam bahasa Indonesia banyak ada bagaikan ada seperti ada apa lagi bak bak bukan bak mandi ya bak mawar bak pinang di belah dua bagaikan ini dia bagaikan itu ini yang harus diingat baik-baik bumi mushabah oke bola mushabah 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 bih terus adatnya mana seperti seperti iya apa di sampai sini boleh ada yang tanya ini bulat kalau segi cuma kosa kata saja ya yang substansial baju sabahnya adalah bulat rambut seperti arang dalam segi hitam selesai ini struktur kalimat tasbih yang standar mushabah adat mushabah bih terus wajus sabah tapi nanti dijumpai dalam Al-Quran seperti yang sudah tidak seperti ini struktur komanya mana dia ini harian sudah benar gak apa-apa namanya ini sumah kosat membak di zalika ini tadi kedai membak di zalika fahiyah fahiyah al-hijarah zal-hijarah mana tasbih gitu mana rukun-rukunnya maka jawaban pertama tasbih ada apa gak ada karena ada k k serupa berarti ada penyerupaan maka logikanya pasti ada yang diserupakan yang diserupakan itulah dia musyabah apa itu hiyah hiyah nahu membimbing maksudnya hati hiyah itu musyabah diserupakan dengan apa batu 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 disebut apa musyababi ya babi adatnya mana kakak adat baru wajah syabah yang mana iya pak iya pak itu kosat 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 adatnya keras itu ini memperkenalkan struktur tidak harus kayak model tadi A seperti B dalam segi B seperti C dalam segi tidak omanya dalam bahasa Indonesia ada omanya kayak begini ini dia rambutnya hitam seperti arang pertanyaan mana wajuh syabah orang orang mana wajuh syabah hitam hitam kalau struktur yang sudah kita apa namanya awali tadi rambutnya rambutnya seperti arang dalam segi hitam ini soal struktur soal kedudukan dari aspek kerukun maka wajuh syabah tetap hitam rambutnya seperti arang dalam segi hitam tapi yang ada rambutnya hitam bagaikan arang atau seperti arang bahkan yang ada itu sudah tinggi lagi hitam nya arang tak sehitam rambut oh itu tinggi hitam nya arang tak sehitam rambut pertanyaan pertama ada kasvia atau tidak tidak ada ya harusnya ada tapi tidak ada kanya itu ada itu kan kalau bahasa harap seperti itu oke deh tanyaannya ada ada taswi atau tidak ada mana kalau ada udah pasti itu struktur kalimat tas baru cari musabah mana musabah nya musabah nya rambut 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 arang rambut musabah standar jalan yang kita pahami arang seperti rambut dalam segi hitam pertanyaan mana musabah musyabah nya arang arang itu pak arang arang musyabah rambut pertanyaan mana yang lebih hitam boleh bandingkan sekarang maka disini kita tulis ini jadi menguji kecerdasan rasa rambut seperti arang dalam segi hitam arang yang lebih hitam ini nomor satu ini nomor dua ada perbedaan ditangkap maka penelusuran membedakan wajah syabah hitam harus lebih kuat pada musyabah bih pertanyaannya mana yang lebih hitam arang arang maka arang harus menjadi musyabah bih ini dia yang standar yang normal rambut seperti arang arang lebih hitam arang dicolek tangan hitam kalau rambut dicolek itu namanya lebih kuat kalau terjadi tasbihnya justru kebalikannya ini yang nanti akan kita pelajari namanya tasbih maklum tasbih yang dibalik orang itu seperti setan dalam segi jahat mana yang lebih jahat setan setan tapi faktanya orang itu lebih jahat dari setan maka setan seperti orang itu setan 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 dia membunuh apa enggak itu ya enggak karena setan kalau lagi dia disalahin kok saya yang disalahin dia kan cuma ngebisikin doang yang apa yang bunuh sama dia setan nembak apa enggak enggak boleh itu ambil jadikan tasbih yang nembak itu seperti setan itu masih standar jadi semakin tinggi makna tinggi terus kita diajak untuk sampai kepada ketinggian makna Al-Quran tuh jembatannya ini balagoh secara khusus kita awali dengan tasbih udah rupun udah oke ini adat nanti kita konsentrasi di adat ini juga sama musyabah adat musyabah bi wajusyabah engkau seperti bulan dalam segi cantik mana yang lebih cantik bulan bulan tapi bulan perlu tepuk oh oh punya istri bulan enak apa apa itu bopeng pelajar balagoh pelajar bahasa pelajar bahasa pelajar budaya pelajar rasa ya pak bener rasa ibu ibu penting nih aslinan apa enggak itu kan rasa ya nah jadi bahasa adalah budaya budaya mereka tak ada yang melebihi kecantikan bulan maka kalau ada yang cantik pasti seperti bulan enggak ada cantik seperti sungai enggak ada enggak ada sungai biasanya panjang ilmunya panjang bening bening kayak air bukan kayak sungai sungai malumpur mulu oke kenapa kesan budaya mereka yang cantik dalam pikiran adalah bulan 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 siang apa malem 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 gelap apa terang gelap 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 itu yang menambah kecantikan bulan purnama oh iya gitu dan mereka enggak punya pandangan seperti halnya kita Indonesia ada gunung ada sungai ada pulau ada perahu enggak enggak punya punya pemandangan indah satu-satunya bulan purnama oleh karena itu setiap malam mereka menunggu bulan bulan terbit tidak langsung purnama tapi diawali dengan apa sabit 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 bahasa haramnya apa sabit bahasa haramnya apa bulan sabit bahasa haramnya oh hilal 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 kan ada orang namanya hilal itu ditangguh sekali kalau bareng bulan sabit hilal itu pada mulanya artinya bukan bulan sabit hilal itu artinya bersorak-sorak maka karena mereka sangat menantikan purnama purnama tak ada kecuali setelah hilal hilal kelihatan mereka bersorak-sorak maka bulan kecil itu disebut hilal gitu cerita bahasa oleh karena itu kalau ada wanita cantik bukan cuma seperti binda dari saja itu seperti bulan bulan ya kemarin saya melihat bulan purnama di warung kopi itu jadi bahasa karena punya naluri balaka kemarin saya melihat bintang di kelas itu bukan bintang sebenarnya nah itu pelajaran sebelum asbih namanya istiara namanya majas selesai ini kita fokus di adat seperti adat arti harfiahnya alat kalau mau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain harus pakai alat alat namanya adat fokus adat adat adalah semua kata yang artinya seperti yang artinya seperti itu namanya adat semua kata artinya seperti ini sama dengan adat kayak tadi ada seperti ada bagaikan ada bak ada seumpama ada apa saja ada se itu mengandung arti seperti itu namanya adat dari aspek bentuk ada tiga pertama bentuk isim isim yang artinya seperti maka dia disebut adat tasbih ini mudah sekali ini contohnya contohnya mana mislu itu mis mislu temu kata mislu jangan ragu ada tasbih itu kalau ada adat berarti ada struktur kalimat tasbih apa lagi si buhu si buhu dari kata tasbih si buhu seperti dua fi'l fi'l yang artinya seperti di buku ada nanti ada 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 yusbihu ada yushabihu buak saja nanti di buku banyak yushabihu yushabihu ada yu masilu ada yu dori'au ada yu khaki seperti di buku nah yang ingin ditegaskan adalah yang bentuk uruh uruh cuma dua pertama ka yang kedua ka anna di ayat kur'an hadis ada ka pasti tasbih jangan ragu-ragu kenal meyakinkan seperti seorang istri meyakinkan itu adalah suaminya ada ragu gak enggak sebaliknya seperti keyakinan seorang suami terhadap istrinya bisa ketukar apa enggak enggak nanti kalau nyari ada tasbih gak ketemu-ketemu itu orang gak kenal sama suaminya kalau akhirnya gak kenal sama istrinya semua orang dianggap istrinya kacau apa enggak itu kacau kacau kita lihat contoh ini dalam al-qur'an siapa bisa selain kasfim makkul kacau 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 lama yaumai ya kunun nasu kacau kacau para para cil al-mab-sus al-mab-sus kana kawaba kana kawaba mama ada kakana itu kana kana itu ma tuh kana kana ada tasbih kakana karena artinya seakan-akan atau seperti ini boleh saja keanlahum kebunyanun kebunyanum marsus keanlahum kebunyanum marsus sebentar anahum bunyanum marsus ada lagi keanlah keanlah ini boleh tapi ini saya teruskan keanlahum bunyanum marsus mereka umat islam satu dan lainnya bagaikan bangunan yang kokoh sudah lagi sudah dari al-yatut wal-marjan bisa dari kayak sirup sirup marcon maka lebaran itu pada minum beda dari mulut cuma ingin mengenalkan ka ini ka ini ka ana jadi ketemu ka ana dimana saja kapan saja kapan saja pasti tasbih kalimat itu tasbih ada tanya atau saya sebagai perbandingan dulu ini al-ilmu kanuri kilhidayah ini adatnya ka coba bandingan dengan ka ana jadinya bagaimana ka ana ka ana ilma ilma kanal ilma ka ana kan saudaranya kanal ilma nurun nurun sil sil hidayah sil hidayah kalau pada nomor 4 ilmu musyabbah ka adat nur musyabbah bi pilhidayah wajusyabbah maka pada nomor 5 ka ana adat yang setelah adat baru musyabbah nur musyabbah bi musyabbah bi hidayah wajusyabbah musyabbah ayo ada tanya silahkan kita mau masuk tasbih makhluk kanal ilmu kanal 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 artinya kan seakan-akan benar jadi seakan-akan masih terjemahan santren banget ya seakan-akan seolah-olah padahal substansinya seperti seperti maka bagus bagaikan ilmu bagaikan cahaya kaanahum bunyanum marsus mereka bagaikan bangunan yang kokoh para mujahid berbaris apa itu siap tempur nabi menggabarkannya bagaikan bangunan kokoh gak bisa dirobohkan kalau kanul bagus pertanyaannya ini asalnya kanal bukan kaanah kanal terus kanul jadi bukan bukan keadaan nasbi iya ke anak oke baru nih masuk nih ya bisa bukunya belakangan di rumah sambil masak boleh gimana maksudnya ini sekarang sampai kalau di buku tasbih maklum nanti abis ini dijelaskan secara sederhana baru kita lihat buku sama ini tasbih maklum 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 artinya dari kata kolbun dibalik kolbun artinya apa hati hati salah kolbun itu jantung pelahan apa jiwa itu bu bu jantung jiwa jantung belah belah ini kerangka berfikirnya ini tasbih yang konsep dan rukunya sudah dipelajari tasbih oke dari sudut pandang mana yang lebih kuat musyabah apa musyabah bi maka tasbih terbagi dua pertama gair maklum 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 gair maklum tidak dibalik yaitu standar yaitu wajusabah lebih kuat pada musyabah bi makanya yang gampang ini antah asadi bisa jah dalam segi berani bisa jah ini diganti itu gair maklum 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 tasbih tasbih yang sudah kita lewati itu semuanya gair maklum apa indikatornya wajusabah lebih kuat pada musyabah bi engkau seperti singa dalam segi berani engkau musyabah singa musyabah bi sajaah wajusabah artinya berani pertanyaan mana yang lebih berani singa singa sebagai musyabah bi ini namanya gair maklum dan yang kedua kebalikannya namanya maklum dibalik gitu bahasa harfiahnya yaitu musyabah lebih kuat maka jadinya al-asaduh misluka bis sajaah bis sajaah singa seperti engkau dalam segi berani mana yang lebih berani singa 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 tetap singa maka dia kedudukannya sebagai musyabah kalau disini sebagai musyabah bi itu dia yang namanya maklum nanti dijumpai banyak harus jeli lagi-lagi banyak berbekal rasa kalau mau belajar balagok ya rasa rendah hati dan rasa sombong rasa sombong mah gak masuk-masuk belajaran balagok rasa malu nah itu gak masuk ke pelajaran balagok tapi yang bisa masuk rasa berani berani apa berani nanya berani apa berani salah berani malu oke bandingkan antara gair maklum dan maklum kalau perbandingan normatif anta musyabah asad musyabah bih dibalik asad jadi musyabah engkau ini dari anta engkau jadi musyabah bih jadi maklum semuanya kita beri contoh yang lain nih disini anti kalkomer kalkomari jamalan tidak maklum karena bulan lebih cantik jadi kemudian dibikin maklum di balik bulan lebih cantik bulan jadi musyabah musyabah bihnya tetap kalkomaru ya musyabah bihnya pada yang gair maklum ini komar musyabah bih bulan kalau yang maklum tapi kalau di maklum anti maklum komar jadi musyabah itu dibalik yang tadinya musyabah jadi musyabah bih yang tadinya musyabah bih jadi musyabah itu dibalik itu baru secara normatif kalau secara nyata kan wahir maklum ya pak nyatanya kan bahwa kamu menyerupai bulan itu kan nyata kamu menyerupai bulan kan gak mungkin bulan menyerupai kamu gitu kan pak terus kenapa mau bilang apa makanya tetap bulan tetap dia datang yang berubah ini saya tanya yang wahir maklum anti kalkomar engkau seperti bulan dalam segi cantik paham pertanyaan mana yang lebih cantik bulan bulan karena musyabah bih tapi giliran bulan seperti engkau meledek ya mana yang lebih cantik bulan kamu 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 saya aku aku beda perasaan beda rasa ya beda rasa merasa lebih cantik dari bulan gitu baru di beri biar lebih anu konkret maknanya ini diganti jangan komar nanti kalhur ya hur apa bidadari hurun oh ya kau seperti bidadari dalam segi cantik mana yang lebih cantik mana yang lebih cantik bidadari tapi ini diganti alhur misluk alhur bidadari seperti engkau dalam segi cantik mana yang lebih cantik engkau aku aku maka bahasa bahasa biasa kita bidadari emang gak seberapa cantik kamu tinggi enggak itu mana tinggi sekali tinggi sekali lagi gombal bu jamila jangan cerita pengalaman dong gombal kan disitu di rumah tangga masing-masing itu kurang lebih itu tersimu ustad ya boleh berarti yang sewajarnya itu goir makhluk oh bagus iya kalau yang makhluk berarti apa tidak tidak wajar benar dibalik ketidakwajaran itu aspek bahasa tinggi setan sama manusia maka lebih kejam setan tapi kalau ada manusia lebih kejam itu lebih dari setan dan memang benar faktanya kayak begitu balagoh balagoh kan logika artinya balagoh retorikat setan bunuh atau enggak enggak jaman cuma misikin misikin itu yang lagi nyontek setan apa bukan kalau utamanya tasbih standarnya engkau atau orang itu seperti setan standar gair makhluk tapi kalau setan sudah seperti engkau berarti dia lebih lebih dari setan ya pak lebih dari setan maka kalau ada perbuatan maksiat ada perbuatan durhaka setan ketawa kok saya yang bisa lain saya kan cuma bisikin doang jangan ngejain dia dia dong ketawa dia sorak-sorak bunuh mabok itu mah kecil itu mah bukan sasaran tembak utama sasaran tembak utama yang dituju oleh godaan setan adalah musyrik syirik syirik itu udah yang paling gede ya supaya enggak hujan dipanggil dukun lah pak maya begitu bawang-awang yang mau nikah pak bawangnya beli cabai mau bawang oke kita lihat sekarang ke buku boleh dibuka disini posisi kita tasbih makhluk konsep dalam sebuah tasbih wajuh syabah seharusnya lebih kuat pada musyabbah bih ketimbang pada musyabbah tadi udah diantarkan dimaksud lebih kuat adalah lebih tampak lebih menonjol contoh orang itu seperti singa dalam segi berani sifat berani sebagai wajuh syabah lebih kuat lebih tampak lebih menonjol pada musyabbah bih yaitu singa bila dibanding dengan sifat berani pada musyabbah yaitu orang demikian juga pada contoh juga pada contoh berikut bumi seperti bola dalam segi bulat sifat bulat sebagai wajuh syabah pada contoh di atas lebih kuat pada musyabbah bih yaitu bola apabila dibanding dengan sifat bulat pada musyabbah yaitu bubi tasbih seperti ini disebut tasbih layer maklum udah kita bisa punya gambaran mana maklum makan mana bukan maklum basic balaguh adalah rasa tapi bukan rasa yang liar rasa yang terbimbing oleh naluri oleh fitrah fitrah tidak bisa ketukar antara hak dan batil antara adil dan tidak adil antara jujur dan kianat tidak tidak akan ketukar itu kan potensi yang diberikan oleh Allah tasbih tasbih yang sudah dipelajari sebelumnya semuanya adalah tasbih layer maklum karena wajuh syabah lebih kuat pada musyabbah bih apabila dibanding dengan wajuh syabah pada musyabbah mana dia wajuh syabah yang ada pada musyabbah namun jika dijumpai sebuah tasbih wajuh syabah yang lebih kuat pada musyabbah apabila dibanding dengan wajuh syabah yang ada pada musyabbah maka tasbih tersebut dinamai tasbih maklum secara harfiah maklum artinya dibalik atau terbalik dengan demikian tasbih maklum artinya tasbih yang dibalik atau tasbih yang terbalik Ali Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balak Al-Wadihah mendefinisikan tasbih maklum tasbih maklum adalah menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bih dengan catatan wajuh syabah pada musyabbah lebih kuat saya ulangi wajuh syabah pada musyabbah lebih kuat dan lebih nampak ya tadi jelasannya Antakal Asad maka jadinya Al-Asadu Misla saya beri ilustrasi cerita ada tasbih yang sudah kita sebutkan tasbihnya balik lagi Antasamsun antasamsun terhadap Nabi engkau bagaikan matahari bahkan engkau emang benar matahari pertanyaan mana lebih terang Nabi Muhammad atau matahari Nabi Muhammad bisa gini matahari matahari boleh saya tanya terus apa alasannya matahari lebih terang matahari asli asli apa Muhammad gak asli asli tapi bagaikan asli tapi bagaikan iya bagus matahari konkret konkret tapi konkret Nabi Muhammad itu sifatnya maksudnya kenak engkau bagaikan matahari baru filosofi dibalik itu siapa diantara kita dalam hidup ini yang tak butuh matahari gak ada semuanya butuh matahari tapi ada seseorang yang luar biasa melihat keberadaan Nabi tidak seperti keberadaan matahari apa kata dia ya Muhammad andai kata hari ini matahari tak terbit tapi engkau ada aku bangga aku senang ada kesan tasfiah apa tidak mana jadinya yang lebih terang Muhammad itulah perbedaan antara cahaya kongrit dengan cahaya Allah namanya iman maka Allah dalam ayatnya surat an-nur allahu nurus sama watulah masal nurihika mishkat biham misbah al-mishkafi sujajah sujajah ka'annaha kawkabduri yukadu min syajaratin zaitunatid mubarakah masyarakiyah wala gharbiya jadi cahaya Allah yaitu iman dia ibarat lampu minyaknya saja sudah terang belum disundut saja itu lampu sudah bisa menerangi lihat orang-orang alim terangnya melebihi matahari andai kata dia ceramah di gelap malam itu jadi terang yang tadinya tidak tahu jadi tahu kayak begitu kita diantarkan oleh tasbih namanya tasbih makhluk iya ada lagi yang tanya ada kita teruskan nih oke itu definisinya begitu perhatikanlah contoh-contoh yang membandingkan antara tasbih gair makhluk dengan tasbih makhluk sebelah kiri gair makhluk yang setandar kuda itu seperti kilat dalam segi cepat kilat lebih cepat maka makhluknya kilat itu seperti kuda dalam segi cepat gampang segampang membalik telapak tangan kaki dengan tangan mulut coba coba balik telapak kakti bisa bang enggak 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 cita-citanya tinggi balik balik sebelum nomor tiga nomor dua kembali mana musyabbah musyabbah yang nomor berapa nomor dua yang ini makhluk pak iya benar nomor dua gair makhluk mana musyabbah cita-cita 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 mana musyabbah bintang 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 mana wajuh saba di langit tinggi 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 kan dia sifat iya maaf iya tinggi jangan terkecoh oleh struktur iya maaf dia harus sifat maka pada tasbih makhluk bintang musyabbah itu musyabbah bintang musyabbah bintang cita-citanya cita-citanya bintang seperti cita-citanya oke sama berikutnya ya adatnya seperti terus wajuh sabahnya tinggi sebelum nomor tiga lagi bedakan ketinggian makna antara makhluk cita-citanya tinggi seperti bintang di langit itu standar penyerupaan tapi kalau bintang di langit seperti cita-citanya dalam segi tinggi maka maknanya bintang tinggi tidak seberapa dibanding cita-citanya sang putri sang putri itu bagaikan bidadari dalam segi cantik terus makhluknya bidadari itu bagaikan sang putri dalam segi cantik ya bapak itu seperti nabi yusuf dalam segi ganteng ganteng mana nabi yusuf tapi bapak terus mau lebih tinggi malah gimana yang akan disampaikan nabi yusuf gak seberang lebih kau lebih ganteng dari nabi yusuf biasanya tanggal satu ibu-ibu bilang mas suaminya begitu kalau datang tanggal kalau mau aslam ntar tambahin eh gitu tinggian bahasa tasbih itu kalau baca dalam sejarah sejarah itu struktur kalimat tertua maka di dalam puisi-puisi mereka banyak sekali menggunakan struktur kalimat tasbih apalagi siirnya si siapa itu abunawas 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 pak iya kalau literatur arab nyebutnya nuas terus Indonesia jadi nawas abunawas terserah mulai dua-duanya dalam bahasa salah tapi digunakan itu jadi betul kita akrabnya abunawas dia ketika menyerupakan apa itu wanita cantik bukan cuma seperti bedadari ya seperti homer homer memabukkan dong nah mabukkan itu bagi kita bagi dia nikmat ya atau tidak mabuk lagi biasa yang mabukkan yang gak biasa boleh ngamen terus buat benuman keras eh satu sloki udah tenet sangau oh sangau sangau bukan sangau sakau 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 itu bahasa baratnya ekstasi ekstasi dalam dunia tasawuf itu positif dia melupakan dunia dan segala isinya penikmatan tertinggi dalam konteks tasawuf itu namanya ekstasi seseorang sudah mencapai ekstasi oh supaya ada benang merah antara ekstasi dalam dunia tasawuf ekstasi dalam dunia hitam ya orang suntik orang minum itu kan mencapai ekstasi mencapai tujuan lewat hayalah kalau tasawuf juga mengalami pengalaman rohani yang luar biasa tinggi ya Allah Alhamdulillah besok nomor empat hatinya keras bagai batu mana yang lebih keras batu kalau di Al-Quran batu gak seberapa keras kenapa karena ada batu yang diketok keluar air hati jauh lebih keras tuh makhluk walaupun strukturnya bukan tasbih ini tasbih baklumnya lampu eh lampu batu batu keras seperti hatinya ah udah jangan dinasehatin hatinya kayak batu batu kunci tasbih kayak kayak batu kayak karang lima orang alim bagaikan lampu dalam segi memberi penerangan mana yang lebih memberi penerangan lampu konkret iya terus baklumnya lampu bagaikan orang alim dalam segi menerangi jadi orang alim dia lebih tinggi gitu ya tapi kan itu bisa jadi nyata kalau secara rasa gitu sebenarnya kalau makhluk itu kan dibalik yang kayak singa itu lebih kuat daripada manusia tapi kalau dibalik jadi makhluk kan manusia lebih kuat dari singa tapi kalau di rasa-rasa memang mungkin ada manusia yang seperti singa jadi bingung pak bingung aja itu udah bingung aja bu itu udah sebuah ilmu semuanya ilmu bingung orang-orang enggak pada punya bu ibu udah punya betul ilmu bingung nih lihat nih nih ini udah karena ditanya jadinya udah harus lebih tinggi ini tasbih bagus sekali tasbih tasbih unsur pentingnya musabbah terus ini ada musabbah adat adat boleh enggak disebut namanya yang macam-macam tasbih nah ini terkait pertanyaan ibu ada yang konkret musabbahnya konkret istilah teknisnya mahsus mahsus musabbah binya mahsus 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 artinya konkret kalau ilmu kan abstrak engkau seperti singa engkau musabbah dia konkret ya singa musabbah dia konkret maka tasbih modal itu namanya mahsus mahsus oke sekarang yang kedua ada makkul makkul sama makkul sama sama makkul ini makkul makkul abstrak sama abstrak siman bagaikan hidup siman makkul hidup makkul oke kufur bagaikan mati jadi ada orang kufur mati itu dia menurut pandangan Allah maka aktivitas kehidupan apapun aktivitasnya dia cuma nunggu kiamat kata Al-Quran mati makkul 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 bentar contohnya selain baru ini di bawahnya lagi ada disini ada makkul makkul ucabah B-nya mahsus ini yang standar mahsus 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 pertanyaan Al-ilmu kan-nuri il-hidayah Al-ilmu kan-nuri saya contoh ini Al-ilmu kan-nuri ilmu musyabah nuri musyabah misyabah pertanyaan Al-ilmu mahsus atau makkul makkul gak kelihatan oleh mata tak terdengar oleh telinga tak teraba oleh rasa makkul namanya an-nur makkul atau mahsus makkul 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 cahaya cahaya kelihatan gak berarti ini makkul mahsus makkul makkul plus mahsus mahsus baru pertanyaan Bu Mufi tadi cahaya gak bingung mahsus itu lebih kuat ketimbang makkul apa lebih kuat lebih mudah ditangkap oleh salah satu panca indera cahaya tapi kalau ilmu iya lebih konkret kalau ilmu itu susah ditangkap karena susah maka lemah lemah dalam konten bahasa makkul itu standarnya ada disini itu makkul mahsus makkul mahsus mahsus lebih kuat maka yang kita pelajari sekarang maklum kalau ada dan harus menganalisis mana yang lebih kuat itu standarnya yaitu mahsus makkul ini gak enak ini udah ketinggian ini 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 mahsus mahsus musababinya makkul musababinya kurang lebih Pak Ustaz sebentar iya makasih ini mahsus makkul tuh mahsus makkul baru kita beri contoh sedikit ini lebih jadi kita disuruh menganalisis maklum pembuka ini dia pedoman mana yang lebih kuat udah ada sebuah siir memuji kholifah begini nih bunyi siirnya semuanya seingetnya saya wajhul khalifah wajah khalifah ka'anah 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 asobah as so ya asobah fil israf fil israf dalam segi terang dalam segi terang menganalisis maklum atau bukan maklum bertolak dari rukun tasbih pertanyaan mana musabah khalifah khalifah ini salah hu 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 namanya maksudnya khalifah itu SOP khalifah tadi wajhu bukan khalifah wajahnya wajahnya bagaikan pagi pagi musabah bi musabah bi adatnya ka'anah pis israf dalam segi terang karena berseri-seri terang wajuh sabah pertanyaan mana yang lebih terang ya pagi itu pagi 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 lebih terang pertanyaan maklum atau goir maklum pagi goir maklum goir maklum goir maklum goir maklum goir maklum iya ini contoh mana yang lebih kuat konkret konkret wajah kalau sobat bukan konkret maklum abstrak abstrak artinya bisa ditangkap dengan panca ini musabah musabah konkret berarti lebih kuat musabah lebih atrak berarti tidak lebih kuat wah ada semakin tinggi rasanya pertanyaan sekarang pagi kelihatan apa enggak kelihatan apa enggak kelihatan apa enggak kelihatan pagi kelihatan 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 gelap gelap yang kelihatan itu kan itu kedalaman bahasa mengantarkan diantarkan oleh balap nanti nanti mpamaya begini Arduha K Ardis Tamawati Iwal Arduha Arduha H-nya kemana kembali iya kurga jana 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 luasnya jadi yang diserupakan dengan luasnya langit dan bumi itu apaan jana luasnya luasnya maka pertanyaan luasnya itu mahsus apa makkul baru kemudian seperti luasnya langit dan bumi luasnya langit dan bumi makkul apa maksus 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 luasnya iya jadi ini makkul apa bukan ini gair gair makkul makkul yang ini tadi makkul saya berharap tidak paham terus maksudnya semangat belajar bingung benar bingung itu bagian dari doa saya mudah mudahan pada bingung maka yang bingung yang mendorongnya belajar pengen tahu maka bingung bagian dari nikmat nikmat atau bukan bagaimana kita mau manage berarti itu tasbih juga Ustadz ya oh benar karena ada kak ini jadi kalau ada kak ini tasbih iya udah dulu kebanyakan saya khawatir itu pada tampak uban karena belajar bala kau ini nanti buka jilbab hitung ubannya ubannya bagaikan cahaya iya nanti sampai aku melihat kembang jambu di kepalanya bukan bener kan kata Allah ubannya itu seperti cahaya nanti disana jangan dicabut jangan dicabut kalau gak ada tanya lagi kalau gak ada kita sudah cukup banyak berikutnya nanti tasbih balik habis tasbih balik ada tasbih tamsil tamsil dan tasbih dimni iya nah kalau gak ada kita sudahi dulu ya kita tutup tinggal doa keparat majlis subhanakallahu alhamdulillah astagfirullah ilah ilah antar astagfirullah wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi assalamualaikum wa'alaikum assalamualaikum 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 bu iya mudah-mudah bu bu itu ya suaranya serang ya kebanyakan teriak ini ke budini ngotong dalam di rumah dulu Alhamdulillah sehat Buksadia apa kabar Buksadia Alhamdulillah itu teman-teman sebangku aku di bis gimana tadi bis di bis mau ke teater yang kemarin di teater oh gitu permisi keluar ya bunda-bunda iya monggo-monggo iya iya terima kasih semuanya semuanya yang ada Pak Muhammad Iman tadi enggak bertanya sih Pak yang bertitur bertanya dong biar ada jawaban oh ya Pak tapi terus selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ada yang rameh sendiri juga saya yang kita kita... hari... 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 parah parah ini si kita pakai itu ini munggu kalau bukan itu itu terbaik yang sesuatu ini parah 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 Oh Oh diketing layanan depan nah itu sponsor ada ah saya suka eh itu juga yang pertama kan itu juga Hai teman-teman Udah terlalu pas Terima kasih. 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 Terima kasih.